Hai Sobat Kadeng, berjumpa lagi dengan saya Kadeng Official Channel di sini. Apa kabar kalian? Kiranya kalian sehat-sehat ya. Amin. Di klok ini saya membuat pisang keju coklat strudel. Nah saya buat karena ada pesanan ya. Nah ini sudah matang, penampakannya seperti ini Sobat Kadeng. Nah ikutin ya videonya dari awal hingga akhir. Jangan di skip ya Sobat Kadeng. Terima kasih. Ini saya menggunakan puff pastry ya kulitnya. Ini merek dari Edo. Puff pastry. Kita keluarin ya puff pastrynya. Kita lihat seperti apa. Ini puff pastrynya udah langsung jadi ya Sobat Kadeng. Ini kulitnya udah langsung jadi. Ini saya menggunakan pisang kuli ya Sobat Kadeng. Pisangnya saya benyikin dulu ya Sobat Kadeng. Kita tekan-tekan dulu seperti ini. Nanti setelahnya saya panggang. Panggangnya di tepon aja ya Sobat Kadeng. Sudah selesai saya gepengin ya atau saya benyikin. Ini ada lima pisang, pisang kuli. Nah ini saya siapkan dulu ininya Sobat Kadengnya. Akan saya bakar pisangnya di tepon. Menggunakan ruben. Kita mulai ya Sobat Kadeng. Kita mulai panggang. Mambil dilihat bolak-balik ya Sobat Kadeng ya. Kalau kira-kira udah matang, balikin. Ini balik. Ini balik. Dari balik. Kira-kira udah seperti ini bisa ya Sobat Kadeng dibalik ya. Ini sudah matang Sobat Kadeng. Saya angkat dulu ya. Sudah saya angkat dan didinginkan dulu ya Sobat Kadeng ya. Saya kolesin tepung dulu ya. Kolesin tepung supaya... Tidak lengket. Ini lalu conversations ya. Ini keresinya ya Sobat Kadeng. Saya kasih... Kaburin tepung dulu. Supaya tidak lengket. Tentu pasti roll. ini ketebalannya 25 mili ya sobat kandeng ini masih agak tebal menurut saya jadi saya kita mulai dengan menyusun pisangnya ya sobat kandeng ya susun lima pisang sekarang kita oleskan selai coklat saya pakai selai coklat ya sobat kandeng ini saya pakai selai coklat seperti ini sobat kandeng setelah saya beri coklat ya seperti ini nah sekarang kita buat pakai keju ya sekarang saya kasih keju ya sobat kandeng ini saya memakai parutannya agak besar supaya hasil dari perutannya agak besar juga ini ya sobat kandeng setelah saya kasih keju tutup dulu ya sobat kandeng supaya dia menyatu ya teman-teman nanti kalau mau lebih cantik bisa nanti jadi ujung-ujungnya dikasih itu ya pakai garuk ujung-ujungnya kita tekan pakai garuk ini akan tekan dulu seperti kandeng supaya menyatu pinggirannya ya udah mau nyatuh udah mau nyatuh udah mau nyatuh saya mau tekan pakai dikar saya keluarin dulu sobat kandeng lipat sih keluarin dulu ini konekkan pakai garuk biar pinggirannya cantik ya sobat kandeng begini ya seperti ini sobat kandeng mau pindahin lagi ya mau saya masukin lagi ke dalam sekarang saya mau memberi kuning telur di atasnya oles dengan kuning telur ya sudah selesai saya olesi dengan kuning telur nah ini saya mau potong sedikit ya cantik-cantik kadeng sudah selesai ya saya potong dan sekarang saya mau kasih topping keju di atasnya saya menggunakan untuk topping keju cedar ya sobat kadeng udah selesai dikasih keju ya Nah ini saya mau panggang ya Nah ini sobat kadeng saya panggang di suhu 150 selama 40 menit ya sobat kadeng atau sobat kadeng nanti sesuaikan dengan oven masing-masing ya ini nanti saya tunjukin setelah 20 menit masuk oven ya ini penampakan setelah 20 menit masuk oven penampakan setelah 30 menit masuk oven setelah 30 menit masuk oven posisi pastry nya atau pisang strudelnya saya pindah ya sobat kadeng jadi ini tadi yang di dalam sekarang ini yang di luar ini ya sobat kadeng tinggal beberapa detik lagi 40 menit sebentar lagi lampunya mati kalau mati berarti sudah 40 menit nah sudah mati berarti sudah matang 40 menit kita buka ya ovennya nah penampakannya seperti ini sobat kadeng saya angkat dulu ya keluar ya ini dia sobat kadeng pisang keju coklat strudel udah matang nah ini penampakannya ya ya oke sobat kadeng dengan ini saya mengucapkan terima kasih atas hukuman dan support sobat kadeng selama ini yang telah menonton vlog saya dari awal hingga akhir dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat sobat kadeng yang baru menemukan channel channel saya ini bila suka boleh diberi like di subscribe di share ya sobat kadeng ya dan diberi komen ya sobat kadeng terima kasih ya terima kasih banyak sampai jumpa di the next videoku salam bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati